COVID-19, semua sudah baik sekarang Oh, lihat kejutan itu! Halo kawan-kawan teras olahraga Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya Pelatih Malaysia Tang Ching Hu memaklumi hasil buruk yang diraih timnya di Piala FF 2020 Saat bersuah Timnas Indonesia Menurut Tang Ching Hu, timnya tak punya persiapan matang seperti Timnas Indonesia dan Vietnam Malaysia harus angkat koper duluan dari Piala FF 2020 setelah dibawat oleh Timnas Indonesia dengan skor 4-1 Kekalahan ini membuat Malaysia hanya mengumpulkan 6 poin dari 4 pertandingan Malaysia mencatatkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan di Piala FF 2020 Pelatih Tang Ching Hu sudah memprediksi nasib buruk timnya pada turnamen kali ini Sejak punya persiapan yang sebentar yakni selama kurang dari 2 pekan Vietnam dan Timnas Indonesia memiliki persiapan yang bagus Mereka memiliki pemusatan latihan yang bagus sehingga bisa mempersiapkan timnya Kata Tang Ching Hu Pada laga yang digelar di Nasional Stadium itu Malaysia sebenarnya berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-13 melalui aksi Kogis Lewa Ranjars Namun Timnas Indonesia kemudian bereaksi dengan mengembalikan keadaan melalui 2 gol Irfan Jaya pada menit ke-36 dan 43 Pada babak kedua Timnas Indonesia semakin tak terbendung Pasukan Sintayong menambah 2 gol melalui Pratama Arhan pada menit 50 dan Ilkan Bagot di menit ke-82 Sayangnya kami tidak punya persiapan yang bagus Sehingga kami harus mencari cara agar bisa bersaing di turnamen ini Ucap Tang Ching Hu Kemenangan atas Malaysia membuat Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala FF 2020 Dengan status juara grup Pasukan Sintayong mengoleksi 10 poin hasil 4 kali bermain Timnas Indonesia sebenarnya memiliki poin yang sama dengan Vietnam Namun Timnas Indonesia unggul selisih gol dari Vietnam yang juga lolos melalui jalur runner-up Pada laga semifinal Piala FF 2020 Timnas Indonesia akan menghadapi Tim Tuan Rumah Singapura Pertandingan akan digelar di Nasional Stadium pada 22 dan 25 Desember mendatang Timnas Indonesia sebenarnya hanya memiliki 48 persen penguasaan bola Namun Asnai Mangkualam dan kawan-kawan tercatat lebih efektif dalam mengkreasikan peluang Timnas Indonesia mendapatkan 15 peluang yang 7 diantaranya akurat Ada pun Malaysia gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola yakni 52 persen Pasukan Tang Ching Hu hanya mendapatkan 6 peluang dari jumlah tersebut 3 diantaranya akurat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!